Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengerjakan PR Menulis. Nah, sebelum itu anak-anak ingat ya, posisi badan kita harus selalu degak dan mata jangan terlalu degak dengan meja ya. Nah, anak-anak sekarang buka buku latihan menulis yang tanggal 15 bulan Oktober tahun 2021. Sudah? Sebelum menulis, kita baca sama-sama dulu ya. Kita baca sekali lagi anak-anak. Sekarang kita baca yang di bagian bawah ya. Kita baca sekali lagi anak-anak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan cara penulisannya ya. Kita akan menulis suku kata Ingat nih anak-anak, kita tulis di baris ketiga. Satu, dua, tiga. Kita akan menulis di sini. Sekali lagi anak-anak, satu, dua, tiga. Sekali lagi anak-anak, satu, dua, tiga. Sekali lagi anak-anak, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi anak-anak, 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 satu, dua, tiga Sekarang kita akan menulis suku kata Z, A, Z, Z Ingat ya, kita tulis di baris ketiga Satu, dua, tiga Sekali lagi anak-anak, satu, dua, tiga Sekarang kita akan menulis suku kata Z, E, Z Kita tulis di baris ketiga, satu, dua, tiga Z, E, Z Sekali lagi anak-anak, satu, dua, tiga Sekarang kita akan menulis suku kata Z, I, Z Kita tulis di baris ketiga, satu, dua, tiga Sekali lagi anak-anak, satu, dua, tiga Sekarang kita akan menulis suku kata Z, O, Z Kita tulis di baris ketiga, satu, dua, tiga Sekarang kita akan menulis suku kata Z, U, Z Kita tulis di baris ketiga, anak-anak, satu, dua, tiga Sekarang kita akan menulis suku kata Z, U, Z Sekali lagi anak-anak, satu, dua, tiga Z, U, Z Nah, anak-anak tadi itu adalah cara penulisan Ya, Ye, Yi, Yo, Yu Zha, Zhe, Ji, Zho, Zhu Ibu guru harap anak-anak dapat mengerjakan semuanya dengan rapi ya Sampai jumpa Zha, Zhe, 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 Zhe